selamat datang di tribun gosip kabar terbaru kali ini datang dari suami almarhumah lina zubaida tadi tapi sebelum lanjut klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya supaya kalian bisa terus update info terbaru dari tribun gosip takut balikan pedi larang lina tiap kali akan berkunjung ke rumah sule usai menikah dengan pedi lina zubaida kerap ingin pulang ke rumah di bekasi jawa barat yang ditempati oleh mantan suaminya sule dan anak-anaknya tapi menurut asisten lina butet pedi selalu melarangnya karena khawatir istrinya itu bakal kembali ke pelukan sule memang sering mau pulang ke bekasi soalnya disegah gak boleh sama teddy itu nurut sempet sering pulang sama teddy cuman ya itu bilangnya gitu ngapain pulang ke kampung nanti ketemu lagi sama kakak prabu nanti balik lagi kata butet saat ditemui di bumi pangnya wangan rilese cilenyi bandung jawa barat jumat 10 januari 2020 malam butet lantas menceritakan kejenggalan setelah lina menikah dengan teddy lina diakuinya berubah drastis contohnya dia dan lina jadi tak dekat seperti biasanya jadi lebih gak dekat sama butet jadi jarang ngobrol ujarnya butet pernah mengingatkan lina zubaida soal perubahan sikapnya itu hanya saja lina tak pernah menghiraukannya karena teddynya sering komunikasi sama bunda yang gak dihiraukan omongan butet gak dihiraukan sama bunda lina cuma butet sempet ngingetin ujar butet lina zubaida meninggal dunia pada 4 januari 2020 menurut sang suami teddy lina sempat pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit namun setibanya di rumah sakit lina zubaida dinyatakan sudah meninggal dunia diduga kuat mantan istri komedian sule itu menerbuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati